Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mas Arkan Dan ini adalah video part kedua Perjalanan kita bersama bus M-Trans Dari terminal polis pelawat Tangerang Menuju ke Malang, Jawa Timur Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya Aku sarankan untuk ditonton dulu Karena di video part 1 kemarin Kita sudah membahas detail tentang bus M-Trans Yang akan aku tumpangi Dari terminal polis pelawat Tangerang Menuju ke Malang, Jawa Timur Buat yang sudah nonton silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini Selamat menonton Baru keluar dari terminal polis Ini kita dibagikan bungkusan atau tote bag seperti ini Yang ada tulisannya dong Liburan dulu, jangan kerja terus Nanti cepat kaya, gak enak sama yang lain Lucu banget Terus ada alamat-alamat dari kantor perwakilan Dan juga nomor teleponnya Mari sekarang kita buka bungkusan ini Yang isinya adalah snack dari M-Trans Yang biasanya snacknya ada banyak sekali Pertama kita akan mendapatkan ini teman-teman Ini favoritku banget sih Croissant dengan rasa mixed berry Wah ini enak banget teman-teman Dan makan ini tuh udah lumayan bisa mengganjal lapar kita Terus dapat pop mie yang bisa kita seduh di dispenser di bawah ya Bisa ada air panas juga kan itu dispensernya Terus ada ini Ini kanzler Ini sosis ya Ini bisa langsung dimakan dan sudah ada rasanya Terus ada lagi ini Ini Oh kopi ya Cafe latte Terus ada lagi ini untuk tisu basah Ini keren banget di packaging dengan logo M-Trans Berwarna merah bungkusannya juga Terus ada ini Ini adalah kacang tanah asin Wih keren Terus ada lagi ini Ini ada soy joy Rasa coklat Almond dan coklat Dan ada ini Wah ini favorit banget sih Nutella B-Ready Udah lama aku gak makan itu Terus ada lagi Eh gak ada deh udah habis teman-teman Dan yang terakhir Kita juga mendapatkan air mineral Cleo ya Jadi total ini ada 1,2,3,4,5,6,7,8 Jadi kita mendapatkan 8 item Snacknya Naik bis apapun Lagunya lagu Minang Terima kasih telah menonton Ya seperti inilah sore hari Di BSD teman-teman Ini arah baliknya ramai sekali Karena sudah ada tol baru itu ya Jadi Trafiknya luar biasa ramai Dari arah sana Terus juga Ini karena sore ya Jam pulang kantor Sekarang jam setengah Lima sore Jadi Ramai sekali disini Kendaraan yang Lewat Terus juga untuk bus M-Trans ini Dia memang Rutenya lewat BSD Nanti akan Berhenti lagi setelah BSD itu Di terminal Pondok Pinang Ini dia Kita tiba di Agen atau kantor perwakilannya Dari M-Trans Di BSD teman-teman Jadi untuk Agen atau kantor perwakilannya Ada disini Di sebelah kiri Arah ke jalan tol BSD Ini ya Ini juga banyak Bus yang Agennya disini tuh Teman-teman bisa lihat ya Ada Murni Jaya Sahalah Santika 27 Trans M-Trans Pandawa Laju Prima Agramas Keramat Jati PO Haryanto Banyak sekali nih Agennya Jadi kayak Agen dunia gitu Ini posisinya Berada di seberangnya Dealer Suzuki Sejahtera Buana Terada Oke Kita lanjut Jalan lagi Kita sudah exit tol Di Pondok Indah Atau Lebak Bulus ya Ini kita melewati Terminal Bayangan Lebak Bulus Ada dua Bus PO Haryanto Disini Tapi Bus M-Trans ini Tidak berhenti Di terminal Lebak Bulus Melainkan berhentinya Di terminal Pondok Pinang Yang lokasinya Tidak jauh Dari terminal Lebak Bulus Memasuki Terminal Pondok Pinang Jakarta Selatan Dan disini Terparkir Dua bus Garuda Mas Sekarang jam 5 Lewat 15 menit Ini salah satu Jam-jam Rame nya Dari terminal Pondok Pinang ya Ini ada bus Agramas juga Disini Dengan kode bodi R16 Ini kita Ke Paling ujung ya Ini untuk Bus M-Trans Akan parkir Mundur Dulu Cuman ya Terminal Pondok Pinang Seperti ini Teman-teman Bener-bener Menguji Skill Drivernya Tuh Langsung Di foto-foto Bus yang kita Naikin Karena Bus ini Bisa dibilang Masih sangat Fresh Masih sangat Baru Oke Ini setelah Parkir Kita turun Dulu Karena Di terminal Pondok Pinang Ini ada Banyak sekali Penumpang Yang naik Jadi Terminal Pondok Pinang Walaupun terminalnya kecil Tapi teman-teman bisa lihat dong Penumpangnya segini Banyak Lihat ya Karena ini terminal Bener-bener strategis sekali sih Jadi Jangan heran Kalau Ini terminal kecil Tapi penumpangnya banyak Teman-teman bisa lihat ya Disini untuk bagasinya Di atas Roda Belakang Teman-teman Itu dia Oke Kita sambil lihat Kondisi terminal ya Ini Ada masuk lagi Bus Agramas tuh Di depan Menggunakan Body Jet Bus 2 Di samping Bus M Trans Yang kita naikin Ini ada Bus STJ Draka Tuh ada Double deck Indoran juga tuh Nah ini dia Sudiroto Nggak jaya Dengan nickname Draka Yang 2 bulan lalu Baru aku naikin Ini kilometernya Sudah 1 juta lebih Teman-teman STJ Draka Terus ada Indoran Double decker Ke Jogja Ada 2 Agramas Disini Terus ada Bus Premium Juga 細 Sci- Loyal All Bus 二 Bus 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 Setelah berhenti kurang lebih 10 menitan Ini kita kembali melanjutkan perjalanan Teman-teman lihat deh Itu naik semua itu debunya Ya ampun terminal Pondok Pinang Ya kayak ginilah Kebayang gak kalau disini lagi hujan Bagaimana kondisinya ini ya Pasti kayak banyak lubang-lubang gitu Karena ini jalanannya juga rusak Terus juga didominasi oleh tanah-tanah Jadi ketika ada bus yang lewat Dan kenal potnya ke bawah Seperti Agramas jet bus 5 itu Ya begitu Naik semua jadi tanahnya Atau debunya ya Jadi ini kita lanjut jalan lagi Agramas 3 konvoy luar biasa ya Oke kita lanjut menuju ke terminal Pulau Gebang Terima kasih telah menonton Sekarang kita tiba di pemberhentian kedua Di terminal terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur Dan ini ramai sekali ya Jam 18 lewat 15 menit Ya hampir jam setengah tujuh Disini untuk pasukan sinar jaya Uh ternyata bus bandara sekarang juga dipakai untuk akap ya Sinar jaya ini Terus ada double dekernya Agramas Ini HQ 002 Berarti menuju ke Jogja ya Terus Wah penuh parkirannya disini Ada Agramas Ada City Trans Ada Harapan Jaya Ada Wafa Ada 27 Trans Wow Penuh sekali Ini kita parkir dimana nih Kayaknya nunggu ada bus yang berangkat dulu deh Baru kita bisa masuk ke tempat keberangkatan terminal Pulau Gebang Oh ini nih Agramas dia berangkat tuh Mundur dia HQ 002 Aku udah pernah naik kayaknya ya Agramas double dekernya itu Dari Jakarta ke Jogja Eh kita ketemu lagi dengan suite kelasnya sinar jaya Ini salah satu bus terbaru dari sinar jaya Dari Tanggerang ke Wonosobo Via Belik Ini slipper Tapi dia mesinnya mesin depan Menarik untuk dicoba Siapa yang setuju Kalau aku naik bus sinar jaya Slipper mesin depan ini Yang setuju silahkan Tulis di kolom komentar di bawah Setelah menaikkan beberapa penumpang Dari terminal Pulau Gebang Ini kita melanjutkan perjalanan kembali Ini ada bus namanya Wafa Ini dia dari mana kemana ya teman-teman ya Aku baru liat deh bus Wafa itu Nah ini kita berangkat lagi Dari terminal Pulau Gebang Ini tadi aku tanya ke krunya Sudah tidak ada pemberhentian lagi teman-teman Dan saat ini Total penumpangnya itu ada sekitar 20 lebih Antara 20 sampai 25 penumpang hari ini Padahal ini hari Selasa Luar biasa ya M-Trans penumpangnya bagus sekali Padahal hari Selasa ini termasuk hari sepi Tapi M-Trans penumpangnya bisa di atas 50% Tidak ada sebuah penumpang untuk selalu menikuti Instruksi dan peraturan Belah ditetapkan selama perjalanan Dear passengers Welcome to M-Transpance For the sake of me to comfort and safety Use all passengers to follow instructions and regulations Takkan send to the train Tunjukkan tiket sebagai peti Apa anda yang merupakan M-Transpance Show your ticket as well And you are not transmission Timorol untuk menemani kerusi Sesuai nomor Yang memastikan tutah tujuan Sesuai yang terperang padu Oke teman-teman sekarang jam setengah sembilan malam Ini aku baru bangun tidur Dan sekarang kita sudah tiba di rumah makan Taman Selera di Cikamurang Seperti biasa untuk bus M-Trans Itu melakukan servis makan di sini Dan ini untuk bus yang kita naikin Tuh ya Kalau malam gelap sekali warnanya ya Padahal tadi ketika kena matahari itu warnanya kayak cerah sekali Cuman kalau malam tuh Keliatannya sangat gelap Kita sudah melakukan perjalanan bersama bus M-Trans Dari jam 16.00 sampai sekarang jam 20.30 Berarti sudah sekitar 4 jam setengah kita berada di bus ini Dan sejauh ini yang aku rasakan adalah Ya busnya tentunya nyaman sekali karena menggunakan sasis premium Tapi ada tapinya Karena bus M-Trans ini Ada banyak sekali Perabotan-perabotan Jadi perabotan-perabotan itu Mengeluarkan suara yang lumayan rame Ketika busnya itu melewati jalanan yang kurang baik Sebenarnya kalau normalnya bus Dari karusi ini tentrem ya Avante ini Sangat senyap Seperti layaknya bus M-Trans-M-Trans lainnya Namun di bus ini ya Seperti tadi aku bilang Karena banyak perabotan-perabotan Jadi ketika jalannya itu kurang baik Perabotan-perabotan itu menimbulkan suara yang lumayan Selain itu Bus ini sangat recommended Terus juga sangat nyaman tentunya Terus krunya luar biasa Membuat penumpangnya itu kayak Lebih berasa naik bus yang mewah sekali Yang mahal sekali gitu loh Krunya itu memperlakukan penumpangnya sangat baik Jadi kayaknya penumpang yang baru pertama kali naik bus M-Trans Akan ketagihan ketika sudah mencobanya Dan sekarang kita service makan dulu Jangan lupa dibawa tiketnya Karena di tiket ini ada barcode yang akan di scan Di lembar tiketnya ya Gitu Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke dalam rumah makannya Dan seperti biasa rumah makan Taman Selera ini Untuk di bagian sana itu bagiannya Sinar Jaya Kalau di sebelah sini yang barengan sama M-Trans ini adalah Hiba Group Ada Murni Jaya, Asli Prima, Laju Prima Terus di samping sana itu ada Sumber Alam Ada Siliwangi Antarnusa, ada Adibas Terus wuih ini ada Pandawa 87 Baru keluar Ini dari bagian belakang Di baliknya ini Di sana itu di belakang ada 27 Trans Ada Pandawa 87 Ada Akas Aurora Kita makan dulu deh Karena ini aku lapar sekali Jadi untuk M-Trans ini Dia ada ruangan khususnya Terus ada banner selamat datangnya kayak gini Terus ini untuk ruangannya Dia luas sekali ruangannya Dan antar mejanya itu dia jaraknya luas Jadi tidak mepet-mepet untuk mejanya Terus juga di sebelah sini Ada kipas angin Ada tempat cuci tangan atau wastovel Terus kita langsung aja menuju ke tempat pengambilan makanannya Ini untuk ngambilnya kita prasmanan ya Jadi ambil sendiri untuk nasi, lauk, dan juga sayurnya Nah ini aku sudah ambil untuk servis makannya Jadi seperti biasa ini ada satu sayur Ini sayur kayak kol gitu Terus ada campur toge, ada wortel Terus ada kerupuknya Ada buah semangkanya juga Terus untuk lauknya ini boleh ambil dua Ini aku ambil ayam dan telur Minumnya es teh manis Terus ya gini sih Ini porsinya aku banyak banget sih ngambilnya temen-temen Karena lapar banget malam ini Oke, makan dulu ya Aku baru aja selesai sholat Jadi dari musholah Ini kita lewat belakang ya Di tempat makannya dari 27 Trans Pandawa 87 Dan ini kita bertemu lagi dengan 27 Trans Double Decker Dengan nickname Besla Yang dua minggu lalu baru aku naikin Dari Malang ke Bandung Ini kayaknya jodoh banget ya sama bus ini Double deck dengan nickname Besla Terus ada dua unit lagi 27 Trans Dengan nickname Helios Dan juga NYX Nah, jadi untuk kelas yang eksekutif kelas Ini untuk servis makannya ada di sebelah sini Temen-temen Tuh, mejanya beda ya dengan meja tadi kita makan Di sebelah sini untuk yang President kelas Ataupun sleeper Nah, ini penumpang-penumpang yang sudah pada selesai makan Ini kita nunggu busnya dibuka Karena kalau belum ada krunya Itu penumpangnya belum boleh masuk ke dalam bisnya Untuk menjaga safety Supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan Oke, ini sambil nunggu busnya dibuka Aku ajak temen-temen untuk jajan yuk Seperti biasa kalau di terminal Eh, di terminal, sorry Kalau di rumah makan Taman Selera Ini ada satu jajanan yang aku suka banget Kalau malam-malam yaitu adalah Wedang Ronde Ataupun sekutang Ini ada di bagian depan parkirannya dari Hiba Group Alias Murni Jaya Ataupun Laju Prima Ini dia Wedang Jahe sekutang Harganya 10.000 rupiah saja Ya, kita beli satu Satu ya mas Enggak pakai kacang Ini dia sekutang atau Wedang Ronde Ini harganya 10.000 rupiah saja Ini enak banget kalau dimakan atau diminum malam-malam ya Kita habis kena AC yang dingin Terus habis makan Minum yang hangat-hangat Jadi tinggal tidurnya aja Gak tau ya kenapa saja satu gimana Kalau habis makan yang Makan minum yang hangat Itu kayak lebih enak aja Untuk tidur Dan itu krunya udah kembali ke bis Nah, ini pas-pasan dateng Double-deckernya M-Trans Dari Tanjung Priuk Ini yang pernah aku naikin ya Dari Jakarta ke Malang Ataupun sebaliknya Oke Yuk sekarang kita naik ke bis lagi Sudah berada di tempatku lagi Dan ini langsung selimutan Karena ini AC-nya dingin sekali Nah, ini selimutnya M-Trans Walaupun kita di kelas yang eksekutif Ini selimutnya sudah besar sekali Bisa menutupi dari ujung kaki Sampai ujung kepala Terus juga ini kita Ada lampu di sebelah sini Lampu berwarna putih Dan lampu seperti ini Kayaknya cuma ada di unitnya M-Trans aja deh Karena aku belum pernah lihat nih Lampu seperti ini di bodi Avante yang lainnya Ini lampunya lumayan terang ya Itu dia mantul ke kaca Oke Jadi kita persiapan berangkat lagi Ya, sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali Lumayan lama ya berhenti disini Lebih dari 30 menit Hampir 40 menit kita berhenti disini Terus ini kita lanjut jalan lagi Kita nanti akan berhenti Dimana ya Aku kurang tahu juga nih teman-teman Untuk pemberhentiannya Atau penurunan penumpangnya Tapi yang aku tahu adalah Yang udah pasti berhentinya nanti Di Surabaya Di terminal Bungu Rasih Atau di Medaeng ya Tapi sebelumnya berhenti dimana Ya, nanti kita lihat deh Terima kasih telah menonton! 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 Ini aku mau minum teh Jadi kita ambil Untuk tehnya ada di bawah sini ya Ini ada kopi Ada teh Ini kita ngambilnya teh aja Ini teh mereknya Lipton Yellow Label Wow Ini aku baru sekali coba nih Mari kita buka tehnya Ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Nikmat malah lagi yang mau kau dustakan, nak. Ini lihat minum teh pagi-pagi sambil lihat view ke jalan seperti ini. Ada gunung di sana. Haa... Terima kasih sudah menonton! Ini kita lagi posisi nanjak, teman-teman. Dan kita nanjak dengan speed 31 km per jam, 32. Pokoknya nggak lebih dari 40 km per jam. Ini sepertinya ada yang salah dengan mesinnya deh. Karena ini aku berasa kayak ndut-ndutan gitu loh. Kayak apa ya namanya, gerdek gitu loh mesinnya. Ini nggak normal banget nih. Ini nggak seharusnya Volvo ketika nanjak kayak gini. Kayak ndut-ndutan gitu. Kayaknya mungkin mesinnya butuh di cek lagi deh ini. Karena nggak biasanya nanjak dengan speed seperti ini. Jadi untuk bus yang kita naikin ini teman-teman, ketika masuk di kota Malang, ini kita langsung menuju ke tengah kota yaitu untuk drop-off atau titik drop-off pertamanya itu di jalan Soekarno-Hatta atau di Suhat. Jadi untuk M-Trans itu ada kantor perwakilan di jalan Soekarno-Hatta. Jadi untuk bus ini langsung menuju ke sana. Nah nanti aku turunnya di kantor perwakilannya dari M-Trans di Arjo-Sari. Jadi kita ini ikut dulu ke Soekarno-Hatta. Ini dia untuk kantor perwakilan M-Trans di jalan Soekarno-Hatta. Itu alamatnya ya, jalan Soekarno-Hatta nomor 9, kota Malang. Tapi ini kita harus putbal dulu alias puter balik. Dan puter baliknya itu macet sekali teman-teman. Karena ini jam berangkat kerja ya. Dan ini disini ada puter balik cuman ditutup. Ini kita puter baliknya masih di depan lagi. Nah ini kita lihat ke depan ya. Ini macetnya panjang banget nih biasanya nih. Nah ini dia. Kenapa macet? Karena ya banyak yang puter balik juga. Terus di ujung sana itu di jembatan itu lampu merah. Jadi macetnya sampai sini. Lumayan panjang macetnya. Jadi ini kita harap bersabar. Jam setengah delapan pagi. Ini akhirnya kita finish juga di kantor perwakilannya M-Trans di jalan Soekarno-Hatta nomor 9, kota Malang, Jawa Timur. Jadi ini sebenarnya adalah destinasi terakhir dari bus ini. Dan setelah menurunkan semua penumpang di kantor M-Trans jalan Soekarno-Hatta. Ini kita melanjutkan perjalanan kembali untuk pulang ke garasinya M-Trans di Malang yaitu di dekat terminal Arjo Sari di jalan Raden Intan. Jadi ini penumpangnya sisa aku sendiri doang. Akhirnya kita tiba juga di kantornya M-Trans di jalan Raden Intan dekat terminal Arjo Sari. Dan ini kayaknya teman-teman udah sangat familiar dengan kantor M-Trans yang ini ya. Karena aku juga udah beberapa kali naik bus M-Trans dari sini. Ini kantor perwakilan yang lengkap sekali fasilitasnya. Dan ini bus yang kita naikin langsung ambil ancang-ancang untuk mundur. Wih ini lihat ngaca abisnya ya. Cakep banget. Ya jadi busnya langsung diparkir mundur kesana untuk dicuci, prepare lagi dan nanti sore akan berangkat lagi. Untuk bulan November berarti bus ini berangkat dari barat atau dari terminal polis pelawat Tanggerang itu di tanggal genap teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini di tanggal genap ya untuk bulan November 2024. Ya jadi seperti itulah video kita kali ini. Ini kita sudah sampai di Malang. Aku mau lanjut ke terminal Arjo Sari untuk ambil motor yang sudah 10 hari aku tinggal di terminal, di penitipan motor. Nah ini sambil kita lihat dulu ya. Ini ada toilet di sebelah sini. Wih toiletnya bersih sekali. Terus di sebelah sini untuk ruang nunggu yang outdoor atau smoking area di sebelah sini. Terus di sebelah sini untuk ruang tunggu yang ber AC. Tuh ada banyak sekali tempat duduknya dan juga charging stationnya. Wih keren banget nih ya.